Intro Menjelang penerapan era new normal yang sebelumnya sudah diwacanakan oleh pemerintah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara langsung meninjau stasiun MRT yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia. Dalam tinjauan ini Presiden Joko Widodo tak sendirian. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Polisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Ajis juga turut mendampingi. Menyinggung soal kesiapan era new normal, Presiden juga sempat mengatakan bahwa TNI Polri telah diperintahkan untuk menurunkan sejumlah personilnya di beberapa titik-titik pusat keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi dan menjalankan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah ditentukan. Rencananya operasi ini akan diterapkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia, WHO tak menyalankan Indonesia untuk melakukan relaksasi PSBB. Hal ini dikarenakan tingkat resiko penularan virus COVID-19 di Indonesia masih berada di angka 1,11 poin. Sementara relaksasi baru bisa dilakukan jika tingkat RO berada di bawah 1 poin. Presiden berharap dengan adanya pengerahan TNI Polri di kalangan masyarakat dapat menekan angka penularan virus COVID-19, terutama menurunkan basic reproductive number atau angka reproduksi dasar sebuah penyakit agar berada di bawah angka 1. Datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten-kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga. Dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat. Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1 dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang P ini. Terima kasih. Terima kasih.